Selebriti Sandra Dewi dihadirkan ke dalam sidang korupsi pengelolaan timah sebagai saksi untuk sang suami, Harvey Moeis yang duduk sebagai terdakwa. Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta, Kamis 10 per 10 terungkap fakta bahwa keduanya mempunyai sebuah kesepakatan terkait pisah harta sebelum menikah. Ada notaris, tanggal 12 Oktober tahun 2016 pisah harta sebelum menikah. Pas digeledah ada dokumen perjanjian pisah harta juga, kata Sandra di persidangan seperti dikutip Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Sandra meyakini, dokumen tersebut menjadi bukti kuat bagi dirinya untuk membantah tudingan adanya tindak pidana pencucian uang TPPU atas barang dan aset pribadi yang dimiliki. Sebab, Sandra bingung mengapa rekening pribadi miliknya diblokir, bahkan sampai tabungan anak-anaknya karena dugaan tersebut. Dia menjelaskan, tabungan pribadinya adalah hasil keringatnya sebagai publik figur jauh sebelum dirinya dan Harvey berumah tangga. Jadi babren ambasador CIMB Niaga saya mengkampanyekan wanita harus punya mimpi. Waktu single pas kerja sama Disney, saya bilang wanita harus punya mimpi setelah menikah punya karir yang sukses. Pas nikah buka rekening untuk anak-anak saya, ujar Sandra. Sandra mengunggap, saat mengandung dirinya juga membuka tabungan terpisah untuk masa depan anak-anaknya. Sehingga saat syuting dengan kondisi hamil, pendapatan yang dihasilkannya ditujukan untuk sang anak kelak. Begitupun saat sudah melahirkan, ketika tampil bersama sang anak, maka penghasilan didapat dimasukkan ke tabungan anak. Saat di dalam perut ada syuting, anak-anak saya banyak iklannya, iklan susu, obat penurun panas, lotion, iklan banyak itu masuk ke rekening mega. Kalau CIMB Niaga 100% untuk anak saya, itu semua diblokir, beber Sandra. Sandra memastikan, sebagai dua individu yang memiliki karir di bidang yang berbeda, dirinya menghormati kesibukan sang suami. Begitupun sebaliknya, maka dari itu, pemblokiran rekening dirinya dan anak-anaknya dipersoalkan. Kami bersama yang menentukan, saya punya karir sendiri, suami saya punya pekerjaan sendiri, Sandra menutup. Artis Sandra Dewi menyatakan keberatan dengan penyitaan terhadap 141 buah emas yang dilakukan kejaksaan agung-kejagung terkait kasus korupsi komoditas timah yang menjerat terdakwa Harvey Moeys. Menurutnya, perhiasan yang diberikan suaminya hanya cincin kawin dan tunangan saja. Dia mengulas sejumlah toko perhiasan yang terafiliasi dengannya, salah satunya Sandra Dewi Gold yang sudah berjalan selama 6 tahun. Selama operasional, dalam kurun waktu 2 minggu sampai 1 bulan mereka memproduksi dan mendesain emas sebanyak 5 sampai 24 tipe. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Indonesia Terima kasih.